Oke teman-teman, ketemu lagi di Belajar Indonesia Channel Sekarang kita akan membahas Cara membuat desain mockup kaos Ini tentunya gratis Gowne juga akan kita bagikan Cara menggunakan dan plus cara membuatnya Tidak perlu lama-lama Tampilannya seperti ini Sekarang kita pada pembahasannya Oke disini teman-teman Kita mempunyai 3 file Yang sudah kita siapkan Untuk Illustrator, Corel Draw dan juga Photoshop Untuk Corel Draw sendiri Kita sudah siapkan, sudah dibuka Ini adalah file mockupnya Jadi ada 2 macam Ada yang menggunakan orang Dan ada yang tidak menggunakan orang Tapi dengan beberapa properti ini Bisa digunakan untuk desain teman-teman Untuk membuat desain kaosnya Ini juga akan coba Bagaimana cara membuatnya Dan cara menempelkan Untuk desain anda Oke disini Bisa dilihat Teman-teman ini saya sudah siapkan Dari beberapa warna Jadi teman-teman kalau ingin menggunakan warna ini yang contoh saja Itu tinggal di klik saja pada bagian palet warna Seperti itu Yaitu wantak warnanya Ini pun sama Seperti itu Hanya pada bagian ini Teksturnya oleh admin Dan didobelkan di klik saja Seperti ini Karena kalau warna putih biasa itu tidak terlalu timbul ya Untuk warnanya Oke seperti itu Jadi silahkan nanti teman-teman tinggal diganti warnanya seperti itu Ada pun tidak menjadi warna seperti yang ada di palet Itu karena terjadi beberapa warna Kalau satu warna saja itu sesuai Seperti itu ya Kenapa bisa seperti ini Karena disini pada settingan warnanya Teman-teman Itu sudah menggunakan settingan multiply Pada transparent tool Lalu ada multiply Kalau tidak di setting multiply Atau normal saja Itu teksturnya tidak muncul Jadi harus dengan tekstur multiply Seperti itu Itu untuk Corel Draw Untuk Photoshop Ya itu hampir sama teman-teman Hanya perbedaannya Untuk Photoshop disini Sudah dibuatkan dalam bentuk Group group Jadi kita ungroup layer dulu Sudah bisa dilihat Teman-teman Ini ada Path-pathnya ya Kita coba tarik dulu Untuk Oke Seperti itu Ini adalah warnanya Kalau ini bisa di hide ya Seperti itu Jadi tinggal di klik saja Untuk mengubah warnanya Teman-teman Coba dipilih saja Salah satu warna dulu Seperti ini Kita Buat saja Oke Ini warnanya sudah ya Jadi Kita tinggal pilih saja Pada bagian Hue Saturation Disini ada Hue Saturation Terus ada Oke maksudnya Disini ada Bagian Create New Fill Atau Or Adjustment Layer Terus ada Hue Saturation Seperti itu Dan disini Teman-teman Klik kanan dulu ya Pada bagian Hue Saturation Lalu ada Create Clipping Mesh Seperti itu ya Sekali lagi Di Create Clipping Mesh Oke disini Setelah di Create Clipping Mesh Teman-teman bisa dilihat Ada icon Tanda panah Menuju ke bawah Tinggal kita Digeser saja Pada bagian Ini ya Warnanya Oh kata Ternyata yang ini Yang berubah Yang ada icon Ada orangnya Seperti itu Sebenarnya Mudah saja Untuk membuat Atau memasukkan Warna yang lain Ini untuk Kepekatan warnanya Dan ini untuk Perubahan warnanya Silahkan teman-teman Nanti bisa digunakan Untuk merubah Desain kaosnya Nanti bisa disesuaikan Dengan desainnya Akan kita masukkan Oke Selanjutnya Untuk Illustrator Itu hampir sama ya Dengan Photoshop Karena ini Satu produk Jadi disini Sudah ada Bagian Untuk Pet-petnya Kalau tadi kan Berupa raster Kalau sekarang ini Berupa pet Jadi teman-teman Tinggal diklik saja Ada pun Cara merubah warnanya Ini lebih mudah Teman-teman Daripada Menggunakan Corel Draw Atau menggunakan Photoshop Jadi Tinggal dipilih saja Maksud saya Serupa dengan Photoshop Pada bagian Color Disini Kita tinggal Geser saja Ini enaknya Kalau kita Menggunakan Adobe Illustrator Seperti itu Begitupun untuk Bagian yang Lain Jadi ini tinggal Digeser Misalnya kita ingin Ke warna merah Oke Kita tinggal Digeser saja Seperti itu Warna pink Merah muda Kalau ingin Ke warna ungu Tinggal digeser saja Pada bagian Color Atau Kita bisa Menggunakan Bagian swatch Disini Tinggal Ditambah Tambah saja Tinggal Diganti-ganti saja Oke Itu untuk Cara Menggunakannya Sekarang Saya akan Ilustrasikan Teman-teman Cara membuat Mockup Ini Itu Menggunakan Photoshop Saja Oke Kita coba Dulu Buka dulu File new Ya File baru Saja Ini resolusinya Boleh teman-teman Disesuaikan Tetapi Admin Sendiri Merekomendasikan Untuk Menggunakan Resolusi Yang Besar Kalau teman-teman Ingin Menggunakan Yang Lebih detail Lagi Seperti itu Coba Untuk Workspace Kita Reset Dulu Supaya Ada Pada Settingan Depout Oke Oke Disini Saya Sudah Siapkan Untuk Bahannya Ini Dari Media Modifier Itu Dari Unflash Teman-teman Bisa Silahkan Di-Download Dari Unflash Dan Kalau Bisa Teman-teman Pilih Resolusinya Besar Ditandai Dengan Ukuran Yang Besar Dimensinya 5536 X 4160 Seperti itu Tinggal Di-Drag Saja Kedalam Photoshop Oke Tinggal Di-Drag Boleh Dimasukkan Kedalam Kampas Atau Kita Masukkan Kedalam Photoshop Dengan Layer Mandiri Seperti itu Ini Kalau Dibuat Dengan Kampas Ukuran Yang Kita Inginkan Kalau Disini Kita Masukkan Saja Dulu Oke Sedikit Tips Teman-teman Disini Perlu Diperhatikan Juga Bahwa Ketika Kita Ingin Membuat Mockup Itu Harus Memperhatikan Cara Seleksi Karena Disini Menggunakan Warna Dalam Artian Kita Menggunakan Warna Putih Dan Dominasi Warna Juga Putih Kita Bisa Menggunakan Magic Wand Disini Ada Magic Wand Coba Dulu Teman-teman Diseleksi Disini Klik Saja Magic Wand Oke Setelah Di Magic Wand Sekarang Coba Di Zoom Dulu Teman-teman Disini Masih 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 Seleksi Yang Tertinggal Untuk Merapihkannya Kita Bisa Diklik Kembali Untuk Magic Wand Seperti Itu Atau Kita Bisa Menggunakan Quick Selection Tool Tinggal Ditekan Saja Pada Toolbox Seperti Itu Tinggal Diklik Quick Selection Tool Oke Terapihkan Oke Pastikan Teman-teman Disini Sudah Masuk Secara Keseluruhan Diikuti Saja Untuk Lain Dari Kaosnya Ini Ada yang Keluar Teman-teman Tinggal Dipilih Icon Minus Oke Pilih Saja Icon Minus Seperti Itu Ini Juga Sama Dipilih Saja Untuk Icon Minus Keren Ini Sama Warna Putih Jadi Jangan Menggunakan Magic Wand Teman-teman Karena Nanti Akan Terseleksi Juga Warna Putih Pada Kaos Karena Yang Diseleksi Adalah Buku Saja Seperti Itu Oke Sekarang Kita Lihat Dulu Pada Bagian Bawah Disini Teman-teman Ada Seleksi Yang Tertinggal Ini Tinggal Kita Lakukan Kembali Seperti Yang Tadi Yaitu Magic Wand Disini Oke Dan Ada Kaos Yang Keluar Kita Tambah Lagi Oke Sedikit Sedikit Saja Jangan Sampai Bukunya Itu Juga Terseleksi Oke Seperti Itu Ya Nanti Teman-teman Bisa Boleh Dirapihkan Lagi Untuk Memperkecil Untuk Seleksinya Bisa Bisa Menggunakan Kurung Kurawal Kiri Seperti Itu Kalau Yang Kurung Kurawal Kanan Ini Memperbesar Kalau Kurung Kurawal Kiri Itu Memperkecil Seperti Itu Kita Coba Ini Ada Yang Keluar Sedikit Oke Sedikit Saja Oke Teman-teman Nanti Bisa Dilakukan Seleksinya Lebih Halus Dan Lebih Rapih Lagi Tentu Dengan Menggunakan Magic Wand Kalau Satu Warna Kalau Menggunakan Banyak Ini Pada Kasus Kali Ini Kita Hanya Menggunakan Warna Putih Saja Oke Seperti Itu Teman-teman Jadi Diseleksi Dulu Oke Kalau Sudah Disini Masih Terlihat Agak Kasar Teman-teman Bisa Disemutkan Atau Dilebih Haluskan Itu Seleksinya Dengan Jelas Select Pada Bagaimana Di Atas Terus Dipilih Modify Terus Ada Smooth Oke Pilih Smooth Saja Dulu Disini Ada Radius Kita Pilih Misalkan Sesuaikan Saja Sepuluh Saja Sepuluh Pixel Oke Seperti Itu Kalau Sudah Teman-teman Seperti Ini Seleksinya Untuk Kawas Selanjutnya Kita Masuk Pada Menu Layer Kita Buat Layer Baru Pada Bagian Bawah Disini Ada Create New Layer Oke Sudah Create New Layer Teman-teman Kita Buat Saja Ini Digunakan Warna Yang Diisi Warna Maksud saya Isi Warna Bisa Menggunakan Pine Batch Schedule Jadi Tinggal Diklik Saja Seperti Itu Itu Otomatis Warnanya Akan Masuk Kedalam Seleksi Oke Selan 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 Teman-teman Tinggal Dipilih Untuk Bagian Disini Ada Bagian Layer Terus Dipilih Pada Bagian Multiply Otomatis Si Gambarnya Atau Warna Ini Warna Abu Tadi Itu Akan Tercetak Pada Kaos Dengan Tekstur Yang Kelihatan Coba Kita Rubah Warna Seperti Yang Kita Gunakan Tadi Jadi Kita Pilih Dulu Lalu Ada Hue Saturation Lalu Klik Kanan Pada Hue Saturation Teman-teman Lalu Kita Pilih Ada Create Clipping Mesh Oke Jadi Tinggal Digeser Saja Seperti Itu Ini Warna Abu Tidak Berubah Teman-teman Kalau Tidak Berubah Bisa Dicentang Pada Bagian Colorize Disini Colorize Seperti Itu Jadi Ini Digeser Untuk Warnanya Ini Untuk Kepekatannya Seperti Itu Ini Untuk Gelap Dan Terang Oke Teman-teman Itu Cara Membuat Mockup Kalau Misalkan Detail Kaosnya Kurang Karena Kita Menggunakan Warna Hitam Misalkan Kita Bisa Memperjelas Untuk Detail Dari Kaosnya Teman-teman Caranya Pada Bagian Layer Satu Disini Pada Bagian Layer Satu Kita Klik Saja Dengan Menekan Control Teman-teman Sekali lagi Silahkan Diklik Lalu Dengan Menekan Control Oke Seperti Itu Otomatis Akan Terseleksi Secara Keseluruhan Jadi Kita Tidak Usah Meseleksi Seperti Yang Tadi Oke Lalu Kita Pilih Pada Bagian Background Disini Oke Ada Bagian Background Sekali lagi Teman-teman Pada Bagian Background Lalu Di Duplikat Control J Oke Itu Di Control J Saja Jadi Kalau Misalkan Dihilangkan Ini Semuanya Itu Disini Ada Dua Teman-teman Untuk Gambarnya Setelah Itu Pada Yang Pertama Maksud Saya Pada Layer 2 Yang Sudah Di Duplikat Tadi Kita Turunkan Saja Untuk Kecerahannya Jadi Kita Bisa Menggunakan Disini Kalau Tadi Hue Saturation Sekarang Kita Bisa Pilih Exposure Atau Brightness And Contrast Ini Bisa Diturunkan Oke Sebentar Kita Clipping Mesh Dulu Klik Kanan Lalu Create Clipping Mesh Jadi Supaya Si Brightness Ini Hanya Berlaku Pada Layar 2 Ini Tinggal Diturunkan Itu Otomatis Si Contrast Atau Si Detail Akan Lebih Jelas Teman Teman Seperti Itu Cara Membuat Detail Supaya Teman Teman Lebih Mudah Untuk Membuatannya Melalui Photoshop Kalau Di Corel Draw Di Illustrator Sama Saja Hanya Pada Bagian Menseleksinya Itu Menjadikan Path Seperti Itu Ini Kita Tidak Akan Praktikan Untuk Desain Factor Gambarnya Kena Video Ini Akan Terlalu Lama Jadi Kita Coba Yang Dipotos Fotosop Saja Dulu Oke Sekarang Kita Coba Memasukkan Desain Kita Atau Masukkan Gambar Kita Oke Disini Saya Sudah Siapkan Ini Gambar Ya Dari Prepik Ya Kalau Tidak Salah Atau Dari Pestiji Dotcom Kalau Yang Ini Dari Unflash Gambarnya Nanti Di postingan Di download Ada Untuk File Yang Di download Jadi Teman Teman Tinggal Digunakan Sendiri Di download Sendiri Saya Hanya Mencontohkan Saja Oke Kita Coba Ditarik Kedalam Photoshop Seperti Ini Lalu Kita Di drag Oke Ini Untuk Gambarnya Kebetulan Gambarnya Kecil Kecil Teman Teman Ini Hanya Contoh Saja Oke Seperti Itu Lalu Kita Naikkan Dulu Ke Atas Oke Seperti Itu Enter Dulu Lalu Kita Naikkan Ke Atas Ya Seperti Ini Ini Adalah Gambarnya Oke Kita Coba Dimasukkan Gambar Ini Kedalam Kaos Pertama Teman Teman Sesuaikan Dulu Warna Kaos Dengan Warna Desain Caranya Kita Pilih Saja Disini Berarti Warna Kaos Yang Ini Yang Layer Satu Yang Tadi Kita Pilih Disini Dengan Menggunakan Eyedropper Ya Ada Eyedropper Klik Dulu Lalu Dipilih Oke Sebentar Oke Pertama Teman Teman Untuk Merubah Warnanya Tadi Belum Berubah Kita Hilangkan Dulu Dari Hue Saturation Jadi Kita Klik Dulu Tanda Matanya Untuk Hue Saturation Terus Disini Seperti Yang Tadi Gunakan Dulu Eyedropper Oke Kalau Sudah Kita Pilih Dulu Layer Satu Yang Tadi Dibuat Warna Terus Teman Teman Silahkan Gunakan Pine Batch Cat Oke Kita Gunakan Pine Batch Sebentar Supaya Tidak Terhalang Ini Warnanya Kita Sudah Dapat Tinggal Dimasukkan Saja Untuk Pine Batch Cat Oke Disini Oke Disini Kita Hilangkan Dulu Untung Multiply Nya Supaya Kelihatan Oke Normal Ini Adalah Warna Yang Pertama Yang Tadi Kita Buat Kita Klik Dulu Teman Teman Untuk Layer 1 Seleksi Saja Setelah Itu Ini Karena Warnanya Sudah Ada Yang Kita Ambil Dari Warna Desain Kita Lalu Kita Bisa Gunakan Brush Jadi Tinggal Digambar Saja Seperti Itu Ini Untuk Brush Oke Ini Sudah Bisa Dilihat Dikembalikan Lagi Itu Warnanya Sudah Ada Teman Teman Disini Sudah Ada Tinggal Kita Perbesar Dulu Oke Ingin Gambarnya Itu Dimasukkannya Sebesar Apa Gitu Kan Kita Ambil Seleksi Dari Layer 1 Seperti Itu Ini Sudah Ada Ya Teman Teman Layer Satunya Dalam Bentuk Kaosnya Setelah Itu Dipilih Lagi Gambar Atau Desainnya Karena Disini Kita Perlu Seleksinya Saja Silahkan Kita Bisa Pilih Pada Bagian Add Layer Mesh Diklik Oke Itu Desainnya Sudah Masuk Kedalam Kaosnya Teman Teman Kita Langsung Saja Diganti Untuk Setting Yang Ini Ambil Multiply Bisa Dilihat Teman Taman Warahnya Berubah Karena Sudah Menjadi Multiply Ini Pun Sama Diganti Menjadi Multiply Seperti Itu Kalau Misalkan Berubah Seperti Ini Kita Bisa Menggunakan Merit J Layer Sebentar Ini Warnanya Menjadi Berubah Seperti Ini Setelah Add Layer Mesh Teman Teman Kita Satukan Saja Antara Gambar Desain Dengan Gambar Kaos Atau Mockup Seperti Itu Kita Seleksi Keduanya Di bagian Layar Ditekan Shift Diseleksi Keduanya Lalu Ada Merit J Layer Oke Ini Sudah Menjadi Satu Layar Dan Kita Tinggal Ganti Saja Menjadi Multiply Supaya Warnanya Itu Sama Ya Karena Tadi Ada Jedah Sedikit Seperti Itu Jadi Teman Teman Boleh Silahkan Menggunakan Cara Seperti Itu Oke Itu Pun Cara Yang Sama Ketika Teman Teman Menggunakan Warna Yang Ini Tentu Kalau Yang Ini Karena Ada Gradasi Kita Harus Memasukkannya Secara Keseluruhan Saja Oke Itu Caranya Sama Sajalah Teman Teman Silahkan Di Explore Sendiri Untuk Menggunakannya Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Ini Juga Merubah Warna Tinggal Menggunakan Saturation Dengan Catatan Di Create Clipping Mesh Seperti Itu Nanti Tinggal Diganti Pada Bagian Saturasinya Warnanya Ingin Menjadi Seperti Apa Sesuai Dengan Selera Teman Teman Tentu Oke Sepertinya Teman Teman Itu Dulu Untuk Cara Membuat Mockup Di Photoshop Dan Untuk Aplikasi Yang Lain Teman Teman Tinggal Di Download Saja Untuk Filenya Cara Mendownload Teman Teman Saya Sudah Siapkan Ada Link Di Deskripsi Video Ini Oke Disini Saya Sudah Siapkan Link Download Teman Teman Tinggal Di Dik Di Saja Ada Sedikit Penjelasan Yang Hampir Sama Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Tinggal Di Download Pada Bagian Download Di Bawah Oke Ini Untuk Mockup Kaos Untuk Corel Draw Untuk Photoshop Dan Untuk Illustrator Oke Terima Kasih Sudah Menonton Pada Video Ini Mudah Bisa Bermanfaat Silahkan Di Download Salam Belajar Nesia Jena